Nah disini yang akan kita bahas, ciri orang yang sulit jodoh karena gangguan sihir itu ada beberapa hal yang pasti. Pertama cirinya apa? Dia memutuskan secara sepihak tanpa dia sadari, tanpa dia bisa kendalikan. Ya kadang-kadang sampai kesurupan ya, ada kesurupan di pesta pernikahan. Nah seperti itu, kalau jina sahab itu hanya mungkin menangis saat akad, dia tidak nyaman berhari-hari, tapi dia tetap menjalani, tidak memblokade. Ya baik, kemudian yang ketiga itu ada ciri yang spesifik di wajah, wajahnya menjadi tua. Sepuluh tahun lebih tua Pak, jadi kalau dia usia 30 nampak seperti 40 atau 50, 40 lah gitu. Dan ketika di rukiah, maka langsung berubah wajahnya, berubah kemana? Ke 30 lagi. Begitu, ada perubahan pada wajah, pada rona wajah. Ronanya gimana? Menjadi penat, menjadi berat, menjadi keriput ya kalau wanita itu, kemudian juga menghitam, ini menghitam, ada menghitamnya. Kemudian ciri lainnya apa? Ciri lainnya mimpi, mimpi-mimpi yang khusus. Mimpi sihir itu apa? Mimpi ada air, mimpi hanyut, mimpi tenggelam, mimpi apa lagi? Mimpi lihat boneka sedang ditusuk, mimpi fotonya, mimpi diikat di satu tempat, mimpi diikat di goa. Itu ciri mimpi sihir. Kalau mimpi gangguan jin itu bukan. Mimpi gangguan jin itu mimpi sedang bersenang-senang, mimpi sedang ada dengan pasangan dan nyaman. Mimpi sedang berhubungan, mimpi sedang bercinta, mimpi dikejar-kejar, mimpi diperkosa. Mohon maaf ya, mimpi kemudian dibunuh, oh enggak enggak, mimpi dikejar-kejar lah, dikejar-kejar pasukan ya. Dikejar-kejar orang, dibelit binatang, dikejar binatang. Kalau sampai digigit itu adalah sihir, mimpi digigit ular misalkan, dia sihir. Tapi mimpi dibelit itu jinaseb. Oke, ya, ketindihan itu jinaseb. Oke, jadi berbeda dengan sihir. Satu lagi spesifik, kalau sihir itu spesifiknya apa? Kalau dia sihir, maka spesifiknya sakit di waktu-waktu tertentu. Kalau jinaseb sepanjang waktu. Begitu, jadi Bapak-Ibu sekalian ini harus mendefinisikan ulang. Sakitnya ini sihir apa jin? Jinaseb. Sulitnya jodoh ini sihir apa jin? Jinaseb. Begitu. Terima kasih telah menonton!